Hello everyone, welcome back on my youtube channel Ketemu lagi sama aku Novi Kali ini aku mau bersihin komedo aku sama maskeran Karena ini aku udah 2 mingguan ini Nggak bersihin komedo di hidung aku Jadi mungkin udah menumpuk banyak banget Dan aku mau maskeran juga karena udah semingguan Aku nggak pake sitmark sama sekali Kulit aku kerasanya kayak teksturnya agak-agak Kasar gitu, jadi aku mau pake sitmark Supaya lebih halus, lebih lembut Dan yap, aku mau pake Brilly Black Hand Marks Type 1 Ini tuh adalah produk yang lagi viral banget Di tiktok, sama di youtube, sama di Instagram, dan aku tuh bacain Female Daily, itu banyak banget Review-nya tuh bagus-bagus banget Jadi aku tuh penasaran banget, dan aku udah pake ini Sebenernya 4 bulanan sih, jadi aku mungkin akan kasih Review-nya setelah menikup pakai tuh gimana Semangasih liat hasilnya gimana ke kalian And yap, aku mau pake masker juga Aku mau pake sitmark dari S&P, ini tuh adalah S&P Jeju Max, nah aku punya 4 varian Tuh Jeju Max dari S&P ini tuh belum pernah Aku pake sama sekali guys, jadi ini baru First impression sebenernya Walaupun aku punya banyak S&P Max Cuma aku baru pake yang Preptaronic Jadi banyak banget varian lain yang belum aku cobain Termasuk yang Jeju Max ini Dan ini tuh cukup bikin aku penasaran Karena kan konsepnya Jeju Nature gitu Jadi kayak alam pulau Jeju gitu Yang semua ingredientsnya tuh Ngambil dari situ Kayaknya sih gitu ya, aku baca-baca Dan aku punya 4 varian Tuh Yang pertama Merin Water Max Yang kedua ada Cadolam Max Yang ketiga ada Cactus Max Dan yang keempat ada Volcanic S Max Dan yang Volcanic ini yang paling direkomendasiin sama temen-temen aku Yang udah pernah cobain, katanya sih bagus Jadi aku penasaran banget Dan kayaknya aku akan pake yang Volcanic ini Karena penasaran banget So ya buat yang penasaran sama reviewnya Tonton terus videonya sampai selesai Pertama aku bakal pake Brilly Black Hat Max ini dulu Jadi aku bakal bersihin komedonya dulu pake ini Brilly Black Hat Max ini tuh mengandung aloe vera, royal jelly, sama treaty oil Yang dapat membersihkan komedo secara mendalam Jadi ini emang fokusnya tuh untuk bersihin komedo Jadi dipakainya di hidung aja Di area sekitar hidung ini Dan ini tuh ada apa sih kayak kertasnya gitu Nanti bakal ditempel di hidung Kayak gini Tuh, ini tuh kertasnya yang nantinya akan ditempel di area hidung Yang aku olesin si Brilly Black Hat Max-nya ini Teksturnya cukup cair dan warnanya putih bening Terus aromanya tuh aroma kimia gitu Dan pas aku apply ke kulit tuh teksturnya jadi kayak lem gitu loh Brilly Black Hat Max ini juga formulasinya Alkohol-free, sylfet-free, paraben-free, silikons-free, fongal-safe Sama minimal ingredients dan cruelty-free Jadi banyak banget sih kelebihan-kelebihannya Dan sepertinya ini akan cocok dengan banyak jenis kulit Karena emang kandungannya itu sangat aman ya Untuk kulit Kalau jenis kulit kalian yang desensitif Menurut aku kalian tetep harus tes sih Dan kalian bisa tes di area kulit leher kalian Atau di area kulit tangan Karena takutnya tuh malah jadi iritasi Brilly Black Hat Max ini tuh disarankan Untuk dipakai 1-2 kali seminggu Cuma aku rutin aja 1 kali seminggu Karena aku gak sempet juga buat pake 2 kali seminggu Dan biasanya abis aku pake Brilly Black Hat Max ini tuh Aku lanjutin pake Scly Max Atau Scly Max gitu Supaya lebih lembab dan lebih bersih Harga sekitar Rp55.000-Rp100.000 Itu ada di Shopee Aku belinya ini tuh di Shopee Dan banyak banget disitu pilihan Olan Shop yang ngejual si Brilly Black Hat Max ini Kalian bisa pilih dan Kalian bisa liat dari reviewnya Nah ini aku udah cuci muka Tinggal aku uapin aja pake uap panas Supaya puri-puri aku tuh kebuka Aku udah siapin air panasnya Jadi aku tinggal Steam Aku udah siapin handuk juga Jadi biasanya aku tuh kalo misalkan lagi Apa buka puri-puri pake uap panas tuh Aku sediain kayak bak Atau melamin kecil gitu Yang isinya air panas Terus sama handuk Untuk nutupin kepala aku Supaya uapnya tuh gak kemana-mana Stay di bawah wajah aku Dan aku steamnya gak lama-lama banget sih Kayak cuma 5 menit aja Supaya buka puri-purinya Dia udah siap air panasnya Tuh Ini air panas Jadi harus hati-hati Biasanya tuh kayak gini Terus aku diemin aja gitu Selama 5 menit Atau 10 menitan Sampai kira-kira Kulit wajahku tuh udah Kerasa hangat Dan agak berkeringat dikit Proses steaming ini Adalah proses yang paling aku suka Pas lagi bersihin Pori-pori Karena tuh Bikin kulit wajah aku tuh Relax gitu Terus kalian bisa coba juga Pakain kayak essential oil gitu Ditetesin di air panasnya itu Supaya lebih relax lagi Aku kadang aku tambahin gitu Cuma yang ini aku gak tambahin Karena aku lupa Finally selesai juga Aku steaming kulit wajahku Dan ini tuh Menurut aku sih Pori-porinya udah lumayan kebuka ya Walaupun mungkin gak sempurna Tapi Yaudah lah aku udah usaha Nah sekarang aku mau Olesin langsung Brili black hair masknya Terus aku bakal tunggu Sampai itu mengering Aku gak tau sih Biasanya aku gak ngitungin Berapa menit Mungkin 10 menitan kali ya Nah ini aku suka banget Sama packagingnya Sumpah ini lucu Imut gitu Kecil Jadi kalo misalkan aku pergi-pergi Sebenernya ini bakal Gampang banget buat dibawa Dan ini tuh aku suka banget Sama aplikatornya tuh Kuas gitu Kayak kuas kutek Jadi gampang gitu Apply di Hidung aku Nah sekarang aku langsung Apply aja di Area hidung aku Supaya gak berlama-lama lagi Ini Langsung diolesin gitu aja Kayak olesin butek Pokoknya ini secara merata Gitu lah Di kulit Hidung Aku berharap Bisa Banyak yang Ke Angkat Karena Aku tuh gak suka Sama komedo Sama sekali guys Jerawat juga gak suka Kayak makanya Lihat di kulit aku tuh Bener-bener aku maintain banget Saking aku takutnya Sama jerawat Sama komedo guys Itu salah satu Yang aku takutin Selama aku Seneng banget Sama produk Kecantikan Karena tau kan Banyak banget yang Suka coba-coba gitu Terus kulitnya jadi Break out Gigi purging Jadi jerawatan Itu kalian gak boleh Judd sama sekali loh Itu karena Mereka juga udah Trying the best gitu Buat kulit mereka tuh Bagus Dengan menggunakan skincare Tapi kan kita gak tau ya Produk yang cocok yang mana So kita emang harus Coba-coba gitu Dan kadang tuh Dalam masa percobaan itu Kita menemukan Atau menggunakan Skincare yang ternyata Gak cocok Jadi jerawatan Makanya kadang aku tuh Kayak Worry banget Ya emang ada juga Masa dimana aku jerawatan Dan aku laluin aja gitu Karena aku gak tau Yang bener-bener oke Buat bersihin jerawat Itu yang apa Kayak aku yaudah Aku laluin aja Pake skincare Lama-laluin yang sendiri Karena kulit aku tuh Tipe yang gak gampang banget Jerawatan Jadi ya gak masalah sih Sebenernya jerawat 1-2 itu Wajar Banyaknya yang lebih parah dari aku Jadi aku harus setelah bersyukur Gak boleh insya Viewer Walaupun kadang sering nih Di hidung aku tuh Ada bekas jerawat guys Ini pas 3 bulan yang lalu Tuh masih ada Tapi kecilkan dikit Itu karena pake skincare Jadi Gak begitu keliatan banget Bekasnya Abis itu langsung Di tap-tap gitu Supaya kertasnya ini Menempel di area kulit hidung Tuh Udah menempel Terus jemin aja sih Kayak Paket-paket gitu Sampai mengering Nanti dia akan Mengangkat si Komedonya Dan ini tuh gak cuma Blackhead aja Walaupun judulnya Blackhead Max Ini bisa buat whitehead So far di aku Whitehead juga Terangkat Dan ini oke banget Nah ini udah nempel rata Di kulit hidung aku Pas di play tuh Kayak ada rasa Ceket-ceket gitu Sedikit Cuma gak terlalu lama Sampai Mungkin kira-kira Sekitar beberapa menit aja Dan itu gak ngeganggu Sama sekali Oke sekarang Kertasnya udah kering Di hidung aku Dan ini udah bisa dikletek Ini aku tadi Diamin sekitar 20 menitan gitu Dan ini udah kering banget Udah kenceng banget Di hidung aku Sekarang tinggal aku Keletek aja Dan aku kasih liat hasilnya Apakah Ada banyak Blackhead dan whitehead Yang menempel di kertas ini Atau enggak Ini rasanya Aduh Agak Sakit juga sih Cuma So far masih bisa ditolerir Tuh Perih banget Sakit-sakit Au Au Wow Banyak banget Yang nempel Dan ini sih Menurut-urut Whitehead ya Bukan blackhead Tuh Banyak banget whiteheadnya Tuh Yang nempel Banyak banget Tuh Gila ini sepanjang Area hidung Tuh Banyak banget Kayak gini Kondisi pori-pori hidung aku Setelah Aku lepaskan Blackhead marksnya Aku sih ngerasa Lebih enteng ya Dari yang tadi Karena ini Komedonya udah banyak Yang kecabut Dan komedo yang kecabut Juga lumayan banyak Menurut aku Ini emang udah 2 minggu sih Jadi emang udah Lumayan banyak yang menumpuk Lanjut aku mau langsung Pakai aja S&P Sin Max nya Supaya gak terlalu lama Karena ini udah malem Dan aku mau langsung tidur Abis itu Seperti yang tadi aku bilang Aku mau pakai S&P Jeju Volcanic S Max nya Ini tuh adalah varian Yang paling banyak Dari rekomendasiin Sama temen-temen aku S&P Jeju Volcanic S Max ini Berfungsi untuk Mengurangi minyak di wajah Dan menyamarkan pori-pori Terus juga bikin Kulit kita yang lagi kering Dan lagi lelah Itu jadi lebih relax Aku pada seram banget So Mau langsung pakai aja Tapi aku bakal cuci muka dulu Supaya bekas-bekas Apa? Brilly Blackhead Max nya Tadi tuh hilang dulu Baru setelah itu Aku pakai Seed Max nya Oke aku udah selesai Cuci muka Dan aku ngerasa Lebih fresh gitu Mukaku Bener-bener lebih enteng Karena komedonya udah keangkat Anyway Tekstur kulit Area hidung aku tuh Terasa lebih halus gitu sekarang Karena emang abis diangkat Blackhead nya Dan whitehead nya Dan keliatan lebih bersih Kalian bisa lihat Aku suka sih Sama efeknya Walaupun sedikit sakit Gak sedikit sih Lumayan sakit Pas lagi dikletek gitu Cuma it's okay Karena emang cuma sebentar doang sih Endnya aku mau langsung apply aja Seed Max nya Supaya gak terlalu lama Karena aku mau tidur abis ini Aromanya segar banget guys Sumpah Ini relaxing banget sih Aromanya Kalian pasti suka Dan gak strong banget gitu Jadi ya biasa aja Aromanya gak terlalu strong Gak menyengat Terus Essence nya cukup lah ya Gak terlalu banyak juga Cuma menurut aku ini Bisa dipake lagi besok Jadi nanti akan aku simpan Di kulkas Seger banget aromanya Terus kayak gini Lembaran Seed Max nya Tuh tipis Oh iya aku lupa Aku belum ukur Kelembapan kulit aku Sebelum maskeran Jadi aku akan ukur dulu Duh ini udah pegang Seed Max lagi 25,9 Sekarang langsung aku play aja Seed Max nya Aku suka sama lembaran Seed Max nya Dia gak terlalu tipis Tapi juga gak terlalu tebal Dan i bet Dia bakal gampang banget Diaplikasikan Karena lembarannya tuh Gak terlalu tebal gitu Aromanya aku suka banget sih Bener-bener Segar Dan bikin relax Kalau kalian lagi capek Sama kerjaan Sama tugas-tugas Lagi capek ujian Lagi capek Sama masalah hidup Maskeran dengan aroma-aroma yang segar Kayak gini tuh Bener-bener bikin hati relax Dan sangat aku rekomendasikan Karena Biasanya kalau Kita stress tuh Kulit juga ikut Stress dan lelah Jadi bisa keliatan Kusam dan mudah berjerawat Aku akan tunggu selama 20 menitan Dan nanti akan kita lihat Seberapa besar Presentasenya Kalau berapaan kulit aku Setelah aku menggunakan masker Oke ini udah 20 menit Aku pake seat marksnya Dan aku akan lepas S&P Jeju Volcanic S seat marksnya Dan selama aku pake seat marks tadi Itu aku ngerasa Kayak ada cooling effectnya gitu Dan terasa sampai sekarang Jadi ada rasa sensasi dingin gitu Dan menurut aku emang itu Berhasil bikin kulit aku Terasa lebih relax Sekarang kita lepasin seat marksnya Aku gak sabar Ngeliat seberapa besar Presentase kelembapan Kulit aku Setelah aku pake seat marks ini Biasanya setelah pake seat marks Aku tuh usapin Si lembaran seat marks ini Di kulit kaki Kulit tangan Supaya kulit kaki dan tangan aku Lebih lembab gitu Dan esensinya gak kebuang sia-sia Karena ini masih banyak banget Esensi di lembaran seat marksnya Jadi sayang-sayang gitu loh Kalau langsung dibuang Nah seperti ini kulit aku Setelah menggunakan seat marksnya Kalian bisa lihat sendiri Aku sih gak rasanya Lebih lembut Teksturnya Lebih halus Terus Licin Lembab pastinya Dan Segar banget sih Karena cooling effectnya tadi Untuk efek mencerahkan Sih gak ya Karena emang gak berfungsi Untuk mencerahkan kulit Dan aku juga emang gak Kepengen kulit aku lebih cerah lagi Yang paling aku rasain tuh adalah Cooling effectnya Bikin kulit aku terasa Lebih relax tuh Liat deh Kayak Bener-bener relax banget Dan keliatan Lebih seger gitu loh Kulit aku setelah maskeran Terus esensinya juga Gak terasa lengket di kulit wajah aku Jadi aku gak perlu Usapin toner Pake kapas Supaya gak terasa lengket lagi Dan sekarang Aku akan ngukur Seberapa lembab kulit aku Setelah menggunakan seat marksnya Oke Mari kita ukur Wow 57,2 Gila naiknya drastis juga ya Hampir dua kali lipat Dan Ini Aku ngerasa Emang efeknya bagus Di kulit aku Dan gak ada efek negatif sama sekali Gak kerasa iritasi sama sekali Gak kerasa panas Gak kerasa gatel Sesuai sama ekspektasi aku lah Pokoknya Karena aku suka banget Sama produknya SNP Aku pake beberapa skin care-nya Dan ketika aku pake masker ini tuh Aku ekspektasinya emang lumayan tinggi Dan ketika ngeliat hasilnya Wow Aku suka sama efek lembab Cooling efeknya Bikin kulit aku lebih relax Lebih halus Lebih lembut Lebih segar Dan Kayak keliatan lebih kenyal gitu Dan lebih sehat Pokoknya aku suka banget Buat kalian yang penasaran Pengen cobain seat marksnya Kalian bisa order di social Aku akan taruh linknya Di description box aku And yap sampai sini dulu Review aku mengenai Brilli Black Hat marks Dan SNPJ 2 Falcon X marksnya Thank you so much for watching And I'll see you guys on my next video Bye Bye